Dinas Perhubungan Samarinda memantau pemberlakuan kebijakan parkir non-tunai di salah satu pusat perbelanjaan. Sasaran pertamanya adalah pengendara roda 2. Di tempat itu petugas melihat sejumlah pemotor masih membayar parkir secara tunai. Namun untuk kendaraan roda 4, pembayaran sudah dilakukan secara non-tunai atau dengan kartu parkir. Kepala Dinas Perhubungan HMT Manalu menyebut, pembayaran non-tunai ini memudahkan pengendara. Pengunjung cukup menempelkan kartunya ke mesin parkir dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah kota. Amin tiket nanti unbayar pakai unkartu, soalnya ini tadi nggak ada terbaca tiket ini untuk pintu masuk roda 4. Dan tadi kita sudah melihat sendiri, dengan mudah ketika kartu wang elektronik ditempel, pintu langsung terbuka. Jadi tidak perlu juga lalu kita ambil kartu, jadi kartu wang elektronik juga yang sebagai kartu kita. Nah kalau kartunya sendiri bisa didapat di mana nih Pak Kadis? Kartu itu ada di bank-bank, 4 bank, Mandiri, BRI, BCA, dan BRI. Dan kemarin di Car Free Day sudah ada beberapa bank menjual 4 kartu tersebut. Berapa harganya Pak satu kartu, Pak? Nah kalau harganya itu nanti tanya ke perbankan, Pak. Perbankan ya? Iya. Kebijakan ini membuat sejumlah pengendara roda 2 bingung. Mereka pun menyebut harga kartunya mahal. Sementara sebagian lain mendukung model parkir non-tunai. Alasannya karena selaras dengan zamannya, yakni transaksi secara elektronik. Terima kasih telah menonton. Harganya Pak ya? Oke. Biar semua kalangan kan bisa. Siap. Artinya masih ada sedikit keberatan mengertai harga kartu, Pak ya? Nah, selaras. Karena selaras juga kan. Jadi 50 kan cuma 10 ribu aja selaras. Untuk mendapatkan kartu parkir ini, pemilik kendaraan harus merogoh kocek antara 30 ribu hingga 40 ribu rupiah. Sebelum menggunakannya, pemegang kartu harus mengisi kuota sesuai kebutuhan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.